Ya, 2017 semakin dekat dan pertarungan menuju kursi DKI 1 semakin sengit. Sejumlah partai merapatkan barisan untuk dukung calon unggulan mereka masing-masing. Nah, bagaimana kira-kira dengan arah dari sikap PDI Perjuangan yang mendominasi kursi DPRD? Kita akan tanya langsung kepada Bang Eriko Sotarduga, wasekjen PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Zana. Dan juga di sini ada Mas Philips J. Fermonte, peneliti senior dari CSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi kita sudah melihat bersama, Bang Eriko, bahwa Bu Risma semacam mengirimkan sinyal-sinyal. Benar nggak itu sinyal-sinyal untuk pergi ke Jakarta? Ya, memang kemarin pagi saya ditanyakan oleh banyak dari media apakah benar hal seperti ini. Memang saya sampaikan, coba ditanyakan kepada beliau sendiri, karena beliau yang tahu arti kita kan tidak bisa menebak-nebak seperti apa. Tapi kalau dari sudut pandangan kami sebagai partai politik, apalagi beliau adalah salah satu kader kami, kami tentu kalau itu benar menyampaikan bahwa semacam izin, ya itu satu hal yang sangat positif. Tentunya bagi masyarakat DKI Jakarta juga menjadi banyak pilihan, kan seperti itu. Tetapi siang hari kami mendapatkan lagi berita ini, Mas Filip, ternyata ini berkaitan minta maaf karena tidak bisa hadir pada saat bulan syawal. Artinya berhalal-bilal atau bersilaturahmi. Nah, ini mana yang benar ya tentunya Mbak Sanas, kami belum menanyakan langsung kepada beliau. Seperti itu. Oke, jadi belum ada konfirmasi apakah Bu Risma akan ikut turut serta begitu untuk kursi DKI 1? Memang sebagai salah satu kader, kami kan mempunyai tiga skenario Mbak Sanas. Pertama, hasil fit and proper test yang sudah selesai, di mana ada enam nama yang diajukan ke DPP, tentunya itu menjadi skenario pertama bersama kader kami tentunya. Apakah itu di posisi gubernur, wakil gubernur, itu bisa disimulasikan. Nah, skenario kedua, kami memajukan kader kami sendiri, Mas Filip, baik untuk kedua-duanya. Nah, skenario ketiga, kami juga bisa kemungkinan bersama incumbent. Tetapi tentunya ini juga harus ada seperti katakanlah gayung bersambut atau bertepuk tangan, kan tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Itu menggapai udara, menggapai angin saja, tapi bisa bersama-sama. Kalau beliau juga ingin didukung oleh PD Perjuangan, hal ini juga masih sangat terbuka. Jadi, tiga hal ini masih mungkin. Nam-nama ini bisa disebutkan kira-kira? Saya sudah berulang kali, Mbak Sahnaz, ditanyakan, tapi kan tidak elok kalau saya membuka ini. Tapi ya, tentu dari berbagai kalangan. Oke, tentunya Bu Risma menjadi salah satu nama. Kalau Bu Risma kan masuk dalam kader. Nah, kami kan mempunyai kader-kader. Jadi begini, Mbak Sahnaz, kalau kami melihat dari keadaan Jakarta, Jakarta ini membutuhkan pemimpin yang punya pengalaman track record yang jelas. Jadi, bukan misalnya abu-abu, bukan misalnya, oh ini orangnya sekedar santun, atau apa, tidak bisa seperti itu. Tapi mempunyai track record yang jelas. Nah, yang mempunyai track record yang jelas itu adalah kepala daerah. Nah, kepala daerah yang kami gadang-gadang saat ini, kami pantau, salah satu Bu Risma. Termasuk Mas Jarut Sehful Hidayat, di mana beliau dua priode wali kota Blitar, dan menjadi pemimpin daerah yang salah satu yang terbaik, versi majalah Tempu. Nah, kemudian juga ada Mas Hastowardoyo, ada Abdullah Aswar Anas, ada Mas Ganjar. Nah, ini termasuk Pak Rudi Solo. Nah, ini kan pemimpin-pemimpin di daerah yang punya potensial untuk diberikan kesempatan untuk yang lebih luas lagi. Seperti itu, Mbak Sahnaz. Oke, kita akan tunggu bersama enam-nama itu kira-kira siapa-siapa saja. Tetapi saya tertarik dengan Ibu Tri Risma hari ini, begitu. Kalau misalnya di sini Mas Philips kita bicara, Ibu Tri Risma hari ini masuk ke dalam ajang untuk menuju DKI 1 ini. Kira-kira dampaknya nanti seperti apa terhadap Pilgub pada 2017 nanti? Saya kira akan menarik karena Ibu Tri Risma kan memimpin kota metropolitan gitu. Yang kurang lebih, walaupun lebih kecil dari Jakarta, tetapi saya kira problematikanya sama. Tentang perkotaan, masalah-masalah urban, macet, pengairan, banjir, dan lain-lain. Yang menurut saya, seperti tadi Mas Yediko bilang, track recordnya penting dalam hal sama-sama memiliki pengalaman mengelola kebijakan publik gitu. Khususnya perkotaan. Sehingga nanti mudah-mudahan kalau memang Ibu Tri Risma maju, diskusinya, debatnya, pemilih itu akan terarah pada program. Pada apa yang akan dilakukan terhadap Jakarta, bukan lagi soal sara, agama, dan lain-lain. Yang menurut saya, Jakarta itu harusnya nggak boleh mengalami hal seperti itu. Karena kan Jakarta ini mikrokosmos Indonesia. Dan mungkin harusnya juga kota yang paling plural, dan lain-lain. Itu soal-soal ras agama itu harusnya sudah selesai di Jakarta. Karena soal-soal banjir, dan lain-lain itu nggak kenal ras. Semua orang kena banjir, gitu. Nggak kenal agama juga, gitu. Memberdarah, dan lain-lain, nggak kenal. Sehingga yang paling penting menurut saya adalah bagaimana Jakarta itu bisa dikembangkan menjadi kota yang lebih baik. Sehingga kalau Ibu Risma, atau kepala-kepala daerah yang lain, itu jadi sepadan, gitu, pertarungannya. Khusus tentang kebijakan, gitu. Bukan tentang yang lain-lain. Dan mungkin menambahkan bahasa Anas yang disampaikan Mas Philip. Masyarakat DKI Jakarta itu sangat rasional. Dan karena well known terhadap media, baik itu media cetak, media televisi. Jadi, mereka itu berpikir sangat, sangat prinsip. Artinya begini, betul-betul memang melihat siapa yang memang baik di Jakarta ini. Yang memang selama ini kami kan kebetulan ditugaskan untuk memenangkan calon ini, Mas Philip. 108 anggota DPR RI kami, dan juga 28 anggota DPR RI dikerahkan untuk memimpin, untuk mengorganisir di setiap 2 sampai 4 kelurahan. Nah, dari berdasarkan pemantauan kami, dari hasil reses juga, ini jelas sekali. Mereka sangat mengerti apa hak kewajipannya, sangat mengerti. Jangan kita berpikir bahwa, oh kalau masyarakat DKI belum memahami, sangat memahami itu. Makanya tadi saya dapat satu kesimpulan, dari hasil turun ini, itu memang mereka menginginkan pemimpin yang mengerti, dan memahami, dan bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Artinya program real di sini, yang dikedepankan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari hasil penelitian dari CSIS pada Januari 2016 lalu, memang di situ dikatakan Pak Ahok masih terpopuler. Apakah ada kemungkinan ini tersalib, kalau misalnya kita melihat track record dari Ibu Tririsma hari ini? Ya, saya kira ya mungkin saja, karena namanya politik, nanti juga ada kampanye. Dulu waktu mulai Pak Jokowi sama Ahok nyalon gubernur kan juga jauh juga dari Pak Voke, sehingga tergantung pada kampanye. Yang kedua, menurut saya ada segmen yang sama, antara konstituennya Pak Ahok dengan Bu Risma, di luar pemilihan tradisional, sama-sama saya kira diminati oleh anak-anak muda. Dan saya kira ini penting, Bu Risma itu membangun komunitas anak-anak muda yang suka sama apps, IT dan lain-lain, sehingga diinovasi dan lain-lain. Makanya Surabaya itu menjadi kota yang menurut saya salah satu barometer dari e-government dan lain-lain, yang itu semua ditopang oleh anak-anak yang bisa melakukan itu. Dan di Jakarta juga demikian, populasi anak mudanya yang saya kira ke depan ingin kota yang transparan dan lain-lain, yang sudah dijalankan juga oleh Pak Ahok, dan sudah lebih dulu dijalankan oleh Bu Risma. Sehingga nanti tema-tema tentang transparansi, good governance yang menjadi topik anak-anak masa depan, yang bukan pemilihan lama, itu akan bisa dipertarungkan oleh dua orang ini. Ujungnya yang untung memilih, yang untung memilih, yang untung warga Jakarta, siapa pun yang menang, kalau memang ini yang dua bertarung, sama-sama nggak ada kosnya buat masyarakat. Dua-duanya kompeten, tapi kalau kembali lagi kita melihat surveinya, memang ini masih Januari di 2016 gitu, dan sekarang memang sudah masuk ke bulan Agustus. Tapi memang ada beberapa kasus yang memang mencuat gitu, dan menyeret nama Pak Ahok juga, diantaranya kasus sumber waras dan juga reklamasi Jakarta. Apakah itu ada pengaruhnya terhadap elektabilitas nanti? Saya kira itu hanya, hari ini belum ya, ya kan? Tetapi itu menunjukkan bahwa pemilih mungkin bisa berpikir ulang. Misalnya, apa namanya, citra yang dibangun Pak Ahok itu dan dilakukan adalah tentang transparansi dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi di kasus reklamasi dan lain-lain itu, orang jadi bertanya, kira-kira ini soal transparansinya ada nggak ya? Atau soal konsistensi good governance-nya ada atau tidak ya? Orang-orang jadi paling tidak hari ini mungkin berpikir gitu. Walaupun jadi dia bukan berarti akan meninggalkan gitu. Sehingga kalau ada bukti lain yang lebih, apa namanya, menunjukkan bahwa tidak lagi transparan dan lain-lain, mungkin saja pindah. Tetapi sejauh ini saya kira orang wait and see warga Jakarta. Artinya evaluasi yang memang akan dilakukan nanti untuk memilih sosok ini ya? Dan memang itu harus dilakukan oleh pemilih gitu. Dia harus terus-menerus mengevaluasi kandidat yang mau dipilih. Dan jangan loyalis buta gitu. Dan yang menarik Mbak Sanas, berdasarkan dari pengalaman kita periode sebelumnya ya, artinya kalau ini menarik bagi pemilih, artinya calon-calon ini ya, memenuhi ekspektasi dari saudara-saudara kita, dari rakyat DKI Jakarta. Mereka akan lebih banyak nanti ke TPS, sama seperti kemarin pada waktu pilkada DKI sebelumnya maupun pada waktu pemilu presiden. Nah ini fenomena-fenomena yang baik. Jadi artinya dalam hal ini juga partai politik, Mas Philips, berpikir ke arah sana untuk menentukan yang terbaik. Jadi pemilih di DKI Jakarta mempunyai pilihan untuk siapa nanti yang akan memimpin mereka dan mereka mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Oke, dan partai politik juga akan memilih gitu kandidat siapa yang akan diusung. Tapi kalau misalnya kita melihat Bang Erick gitu, Pak Ahok ini sudah diusung oleh tiga partai, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Dan di sini juga dikatakan Hanura mengharapkan PDI Perjuangan untuk juga merapat dan apa ya, memberikan dukungannya kepada Pak Ahok. Apakah itu masih memungkinkan? Jadi memang tugas kami, DPD kan melakukan koordinasi dengan seluruh partai yang ada. Karena sekali lagi Mbak Sanas, tidak bisa kita berpikir hanya membangun DKI, hanya kita sendiri tidak bisa seperti itu. Tapi bersama-sama. Kedua juga, nanti di DPRD juga, dalam pembangunan ini kan siapapun gubernurnya kan harus membutuhkan legislatif. Dalam hal perda, dalam hal penyusunan budgeting, maupun juga dalam soal pengawasan. Nah, dari koordinasi yang di tingkat DPD sudah selesai. Nah, saat ini sudah eranya DPP. Dalam hal ini koordinasi kita dengan partai-partai politik, di DPP juga, di tingkat DPP, di tingkat pimpinan pusat, ini berjalan sangat baik. Nah, inilah yang sedang kita timbang. Makanya tadi saya sampaikan, sebenarnya ada tiga skenario itu. Kalau kita lihat skenario pertama, itu kemungkinan bersama-sama koalisi besar, kan begitu. Kalau skenario kedua, bisa tiga calon, karena kita maju sendiri. Nah, kalau skenario ketiga, kita bersama-sama dengan incumbent, bersama-sama tadi dengan ajakan dari Hanura, baik itu Golkar, seperti itu. Oke, jadi masih memungkinkan ya untuk bermuara ke Pak Ahok begitu? Masih, semua masih terbuka. Semua masih terbuka. Tapi terakhir mungkin dari Mas Philips, kira-kira sosok seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Jakarta di 2017 nanti, singkat saja? Ini yang bisa mengatasi problem-problem perkotaan Jakarta ya. Banjir, macet, membuat Jakarta lebih hijau, lebih manusiawi, orang nyaman kerja di Jakarta. Orang Surabaya itu kalau ditanya dia bangga menjadi warga Surabaya hari ini. Kami pernah bikin FGD, pernah bikin survei gitu di Surabaya, bangga. Tapi kalau kita bikin FGD serupa, atau survei-serupa di Jakarta, saya kira warga Jakarta itu nggak bisa bilang, saya bangga jadi orang Jakarta. Nah ini yang, karena apa? Karena fasilitas, servis, government itu yang baik sekali. Nah ini saya kira tantangan siapapun gubernur. Cuma yang terakhir menurut saya, PDIP nggak boleh lama-lama menunda pengumuman. Karena, apa namanya, warga itu memang perlu dikasih kepastian, jangan di PHP. Itu dia, jangan digantungin gitu ya. Jangan digantungin, sehingga warga mulai bisa meneliti pilihan-pilihannya gitu. Supaya ada cukup waktu begitu. Supaya ada cukup waktu mengevaluasi. Bisa benar-benar kita kritisi begitu. Terima kasih banyak, tapi kita tunggu ya nanti, kira-kira Bang Erick, apa nih keputusan dari PDI Perjuan. Karena kita semua penasaran, kira-kira akan bermuara kemana. Terima kasih sudah hadir hari ini, dan juga Mas Wilips. Intinya memang Jakarta ini adalah kota yang cukup ribet, cukup riwuh gitu. Dan memang pemimpinnya nanti ini harus bisa mengatasi problem-problem. Seperti macet, yang luar biasa. Kemudian banjir, yang juga kemudian terus-menerus terjadi. Intinya kita membutuhkan memang pemimpin yang ideal untuk Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan melihat segmen ekonomi dan bisnis yang akan hadir. Usai Jedi Indonesia Morning Show akan segera kembali.